Jaksa Pinangki Vonis 4 Tahun Penjara dan Nasib Oknum Satpol PP Pemukul Wanita Hamil Ditulis oleh Mr. Nayibaho di Sewor.com Halo, selamat menyaksikan channel Tondasoru Miris memang melihat belakangan ini hasil vonis yang diberikan kepada para koruptor di negeri ini Bayangkan, hukuman Pinangki Sirna Malasari di Sunat Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta Hukuman mantan Jaksa itu dipotong dari 10 tahun penjara menjadi hanya 4 tahun penjara saja Potongan itu diberikan lantaran Pinangki dinilai menyesali perbuatannya Selain itu, hakim menilai Pinangki adalah seorang ibu dari anaknya yang masih balita berusia 4 tahun Layak diberi kesempatan untuk mengasuh dan memberi kasih sayang kepada anaknya dalam masa pertumbuhannya Pinangki mengaku bersalah dan mengatakan menyesali perbuatannya Serta telah mengikhlaskan dipecat dari profesinya sebagai Jaksa Oleh karena itu, ia masih dapat diharapkan akan berperilaku sebagai warga masyarakat yang baik Demikian putusan Pengadilan Tinggi atau PT Jakarta yang dilansir di website-nya Senin 14 Juni 2021 Wah, sungguh enak bukan? Padahal jika kita runut ke belakang Peran Jaksa Pinangki ini sangatlah vital dan berbahaya sekali Karena terbukti menerima hadiah atau janji berkaitan dengan Joko Sugiyarto Chandra atau Joko Chandra Jaksa Pinangki terbukti melakukan tindak pidana korupsi Tidak tanggung-tanggung, Jaksa Pinangki didakwa menerima swap 500 ribu USD dari Joko Chandra Sejatinya Pinangki dijanjikan 1 juta USD oleh Joko Chandra Jaksa menyebutkan uang swap itu diterima Pinangki untuk mengurus fatwa MA Melalui kejagung agar pidana penjara yang dijatuhkan pada Joko Chandra Berdasarkan putusan PK atau peninjauan kembali Nomor 12 tanggal 11 Juni 2009 tidak bisa dieksekusi Sehingga Joko Chandra bisa kembali ke Indonesia tanpa harus menjalani hukuman pidana Putusan PK itu berkaitan dengan perkara pengalihan hak tagih atau KSI Bang Bali Jaksa mendakwa Pinangki melanggar pasal 5 ayat 2 Junto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Selanjutnya disebut Undang-Undang Tipikor Subsider pasal 11 Undang-Undang Tipikor Pinangki dituntut Jaksa dengan hukuman 4 tahun penjara Dan denda 500 juta rupiah Subsider 6 bulan kurungan Pinangki disebut Jaksa terbukti menguasai swap 450 ribu USD Dari Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra Untuk mengurus fatwa MA Jaksa Pinangki juga didakwa Pasal 3 Undang-Undang nomor 8 tahun 2010 Tentang pencucian uang serta didakwa terkait pemufakatan jahat Pada pasal 15 Junto pasal 5 ayat 1 huruf A Undang-Undang Tipikor Subsider pasal 15 Junto pasal 13 Undang-Undang Tipikor Ya, begitulah perlakuan super eksekutif yang diterima oleh Jaksa Pinangki Belum lagi pembelaan terhadap Pinangki yang katanya Telah memberikan sesuatu kepada negara Berupa mobil yang dirampas Tapi mobil itu kan hasil korupsi bukan? Beda perlakuan yang diterima oleh Jaksa Pinangki Beda pula yang dirasakan oleh seorang wanita hamil Pemilik kafe di Goa Sulawesi Selatan Pemukulan itu dilakukan oleh seorang Satpal PP Yang merasa benar walau seharusnya salah Karena mendatangi sebuah kafe tempat si wanita hamil dan suaminya Membuka usaha dan kenyataannya Usaha kafe tersebut tidaklah beroperasi Atau sudah selesai beroperasi seperti keterangan pemilik kafe Belakangan Oknum yang dikenal sangat arogan itu adalah Sekretaris Satpal PP Goa Bernama Mardani Hamdadi Menurut pemilik kafe sebenarnya kafe nya tutup Tapi dia endorse dan live untuk memasarkan produknya Saat itulah Oknum Satpal PP ribut dengan istri dan suaminya Dan melakukan penamparan terhadap suami istri tersebut Padahal sang istri pemilik kafe dalam keadaan hamil tua Mengalami pelecehan dan berpotensi mengalami sakit kandungan Yang dilakukan oleh Oknum Satpal PP tersebut Yang anehnya lagi Pegawai Satpal PP belum ditahan Belum dicopot dari jabatannya dan belum mendapatkan tindakan tegas dari atasannya Padahal dia sudah melakukan penganiayaan terhadap wanita Terlepas si wanita itu berbadan dua atau bagaimana Namun melihat perlakuan terhadap Jaksa Pinangki dan wanita hamil yang mendapatkan intimidasi Dan perlakuan yang tidak adil karena si wanita Dan suaminya melakukan endorse produk atau jualan online juga diganggu Maka memang benar-benar tidak adil bukan? Terkadang begitulah logika Dan kemanusiaan kita hilang ketika kita dipaksakan untuk melakukan sebuah aturan Sementara ada Jaksa yang mendapatkan perlakuan yang spesial Ketika dia sudah terbukti melakukan kesalahan besar Dengan memperkaya dirinya sendiri Sementara jutaan rakyat Indonesia harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka Sembari harus menerima dan taat pada aturan yang membuat mereka harus berusaha menyeimbangkan pemasukan Dengan taat pada aturan PPKM yang semakin menjerat leher masyarakat menengah ke bawah Sampai kapankah negeri kita ini akan terjerat dengan PPKM? Bagaimana? Komentar dari Anda DKI tak masuk daftar penyelenggara Formula E Wagup sibuk, PSI menuntut Anis kemana? Ditulis oleh Mr. Nayibaho di seword.com Halo selamat menyaksikan informasi dari channel Tanda Seru Ternyata berita baik yang ditunggu-tunggu oleh tidak hanya rakyat DKI Jakarta saja Tapi seluruh rakyat Indonesia yang menagih janji-janji manis Anis Baswedan tidak terwujud juga Padahal kita sudah disugui janji manis untuk menyelenggarakan ajang kelas dunia di DKI Jakarta Yang gaungnya sampai ke seluruh pelosok negeri bukan? Ya, ajang Formula E Balapan mobil listrik kelas dunia rencananya bakal digelar di DKI Jakarta Ibu kota Republik Indonesia tercinta ini akan kebagian jadwal penyelenggaraan dengan rute yang sedianya akan dilaksanakan di Monas Sehingga beberapa kali Tugu Monas dan sekitarnya mengalami perubahan Dari penebangan pohon hingga rute-rute di sekitar Tugu Monas diperbarui agar mendapatkan izin penyelenggaraan balapan listrik terbesar sedunia itu Namun apadaya, ajang ini Formula E sudah merilis kalender balap terbarunya pada pekan lalu Dimana untuk musim balap 2022 akan dilangsungkan di 12 kota dan terdiri dari 16 seri Kalender paling update tersebut dirilis ke publik setelah digelar pertemuan dengan FIA di Meksiko Dan lagi-lagi, dari 12 kota yang terpilih itu tidak ada nama DKI Jakarta? Lah, kan gak benar DKI ngaku sudah gelontorkan dana triliunan rupiah? Tepatnya menurut audit BPK, Badan Pemeriksa Keuangan DKI Jakarta mencatat bahwa Anies Baswedan sendiri telah melakukan pembayaran kepada FAO LTD Selaku promotor dan pemegang lisensi Formula E senilai 53 juta pound sterling Inggris Atau setara 983,31 miliar rupiah pada 2019 sampai dengan 2020 Bagaimana ini? Masa sudah bayar segitu banyak Belum dimasukkan juga dalam kalender bahwa DKI itu berhak mendapatkan satu tempat penyelenggaraan Apa yang salah ini? Apakah Anies ketipu? Salah transfer atau apalah? Memang, dalam kalender Formula E yang terbaru itu ada satu jadwal yang statusnya masih TBD Alias, to be to be decided, belum diputuskan Jadwal balapan tersebut adalah untuk race tanggal 4 Juni Dikutip dari motorsport tanggal tersebut disiapkan untuk Jakarta Kami tidak bisa mengumumkan kenapa kami menaruh TBD pada tanggal tersebut Tapi pada dasarnya kami punya kontrak untuk melakukannya di Jakarta Ucap pendiri sekaligus Direktur Kejuaraan Formula E Alberto Longo Lah kenapa harus TBD? Apa yang salah dengan DKI Jakarta? Kenapa tidak langsung dimasukkan dalam jadwal saja? Lagi-lagi ini jadi misteri dan PT Jakarta Pro Pertindo atau JAKPRO Selaku pihak yang ditugaskan oleh Pemprov DKI untuk menjadi penyelenggara Formula E Bukasuara JAKPRO tengah berkoordinasi dengan Formula E Operation atau FIO Kami masih berkoordinasi dengan FIO jadi nanti setelah ada kabar selanjutnya kita sampaikan Ujar Direktur Operasional JAKPRO Muhammad Taufiqur Rahman kepada wartawan Senin 12 Juli 2021 Ah sepertinya memang ada yang tidak beres dalam penunjukan DKI Jakarta Sebagai salah satu kota penyelenggara yang ditutup-tutupi oleh JAKPRO DKI Jakarta dan penyelenggara Formula E tersebut Dan ketidakberesan ini langsung ditutupi oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza Yang buka suara untuk meredam isu di mana dia bakal mengecek kelanjutan perhelatan Formula E 2022 Pasalnya DKI Jakarta tidak tercantum dalam kalender Formula E sementara sebagai tuan rumah Nanti kita cek Saya baru dengar ini Kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria atau Ariza di Balai Kota DKI Jakarta selasa 13 Juli 2021 Lah baru dengar ya pak Terus kenapa bapak yang turun tangan? Bukankah ini programnya atasan bapak? Mengapa bukan Anis Baswedan yang beri komentar? Karena dianggap enggak dipercaya lagi Beri komentar Ariza bakal meminta keterangan Jakarta Pro Pertindu atau JAKPRO Perusahaan pelat merah itu bertugas mengurus pelaksanaan Formula E di Ibu Kota Terus sekiranya memang tidak ada nama DKI Jakarta Ariza mau buat apa? Apa tindakan Wakil Gubernur ini ya? Patut untuk disimak Fraksi PDIP DPRD DKI menilai Pemprov harus proaktif soal Formula E Sekretaris Komisi EDPR RI fraksi PDIP Joni Simanjuntak berpendapat Sebaiknya Formula E tak digelar Saya mengatakan lebih bagus lagi kalau tidak dilaksanakan Saya tidak kecewa kalau tidak masuk kalender tugas Pemprov DKI Jakarta Untuk menagih kepada orang-orang di Formula E Untuk kita tarik kembali Kita gunakan untuk penanganan COVID di Jakarta Kata Joni dan saya lebih setuju daripada di PHP-in terus kan Pak? Menurut Joni Dana ini dapat dialokasikan untuk penanganan COVID-19 di Jakarta Salah satunya untuk mencukupi kebutuhan jumlah relawan Hingga membantu pemantauan dan penanganan warga yang melakukan isolasi mandiri di rumah Sementara itu Partai Solidaritas Indonesia atau PSI yang selama ini paling getol memperjuangkan hak-hak warga DKI Jakarta Yang dikangkangi oleh governor dan wakilnya itu Mengatakan Jakarta telah melewati dua seri penyelenggaraan Formula E 2020 dan 2021 Terakhir, nama ibu kota Indonesia itu juga tidak masuk dalam jadwal sementara penyelenggaraan Formula E 2022 Oleh karena itu PSI meminta gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan Untuk realistis dan melupakan mimpi menyelenggarakan Formula E di Jakarta Gubernur Anies jangan membodohi rakyat terus menerus Ini sudah tiga tahun terus saja ditunda Sebaiknya lupakan saja ambisi menyelenggarakan Formula E Dan tarik kembali uang rakyat yang nilainya hampir 1 triliun rupiah itu Jangan lagi banyak beralasan dan retorika kosong Tegas wakil ketua komisi EDPRD Jakarta dari fraksi PSI Anggarawici terasa stroatwi joyo Anggara melanjutkan sebagai ibu kota negara seharusnya Jakarta mempunyai wibawa Dan berani memberi respon keras terhadap pengumuman lokasi Formula E tersebut Sejak dari awal memang tidak diperhitungkan tapi kenapa harus ngotot Pembayaran yang menggunakan uang rakyat senilai nyaris 1 triliun rupiah juga tidak menjamin Formula E berlangsung Ini mau ditunda sampai kapan Ingat tahun 2022 jabatan Gubernur Anies akan berakhir Kata dia Anggara meminta Gubernur Anies segera mengambil langkah tegas dan mencabut keikut sertaan Jakarta Sebagai bakal penyelenggara Formula E serta menarik kembali uang sebesar 1 triliun rupiah Terlebih uang tersebut amat sangat dibutuhkan pada pandemi COVID-19 yang dihadapi warga Jakarta saat ini Jangan bilang Jakarta tidak punya dana untuk pandemi COVID-19 kalau belum mau memperjuangkan pengembalian dana 1 triliun rupiah di Formula E Tegasnya inilah kelucuan Gubernur DKI Ada dana sejumlah 1 triliun rupiah nganggur Tapi Gubernur malah minta-minta buat surat sumbangan kepada kantor-kantor kedubes yang ada di DKI Dengan alasan untuk membantu penanganan COVID-19 Jadi menurut Anda bagaimana kelanjutan dana Formula E yang sudah disetor? Apakah KPK akan tetap berdiam diri? Menarik untuk menyimak apa? Kata-kata Anies Gimana komentar dari Anda?